Intro Hanya tinggal menghitung hari, Aurel Hermansyah akan melahirkan anak pertamanya dengan Atta Halilintar. Menjelang hari kelahiran yang sudah semakin dekat itu, Aurel Hermansyah kemarin baru saja mendapatkan sebuah kejutan, yaitu acara baby shower dari orang-orang terkasihnya. Dengan protokol kesehatan yang ketat, acara baby shower untuk Aurel itu juga dihadiri oleh sederet artis, seperti Nagita Slavina, Lesti Kejora, Titi Kamal, Ayu Dewi, Siren Sungkar, dan masih banyak lagi. Dengan tema serba pink dan putih, dekorasi acara baby shower tersebut juga begitu menarik dengan berbagai bunga serta balon yang didominasi warna pink itu berhasil mencuri perhatian banyak warga net. Lantas, seperti apa persiapan Atta sendiri, jelang hari kelahiran sang buah hati tercintanya itu? Tentu. Tentu. Sekitar 2 minggu pertama, itu akanckerana. Tentu. Tentu. Ayo. Tentu. Kita rambutnya bisa sama, ayat. Tenemos dayang-dayang, jangan. Cancet beda. Menarik cantik. Ada yang merung. Tolongkan. Jadi sebetulnya baby shower ini Acara untuk menjelak aja Gimana menurut Aurel yang bentar lagi melahirkan bulan ini? Mudah-mudahan lancar Sehat, bahagia Allah mudahkan melancarkan semua Tadi Aurel juga cantik banget Aku doakan semoga Lancar sampai lahiran nanti Aurel tadi glowing banget ya Cantik banget Dan dia bener-bener apa ya Kita mendoakan semoga Aurel bisa menjadi Ibu yang baik untuk BBA Dan semoga lancar BBA menjadi Bayi yang soleha, yang cantik Yang sehat Terus pokoknya kebahagiaan terus lah buat keluarga mereka BBA itu sudah disiapkan sama neneknya Nanti dia lahir, sehat Sudah disiapkan hadiahnya nanti Sudah disiapkan Nanti lihat Hadiahnya apa dari Neneknya Aku nggak mau cerita Tapi neneknya akan nyiapin Nama sudah? Sudah disiapin Tinggal 90% lah Tinggal ada dua pilihan aja Wah nanti aja itu Belum boleh kasih tau dulu Depannya A Kurup keduanya A Siap lah harus lah Masa Jadi aku harus masuk Dan aku harus lihat Siap ngajanin berarti ya? Siap Ngajanin Tapi aku masih merinding sih Waktu mau ngajanin aja nih Maksudnya Gimana rasanya Aku megakan aku gitu kan Aduh Mau nangis aku kalau memikirin ya Kayaknya sih enggak ya Kan masih ada urusan disana Sama ada berobat juga Yang nggak bisa ditinggalin Dan Kalau kesini juga seperti kita tau Kemarin saya karantina juga lama ya 12 hari dan lain-lain Ya kemarin sih Yang penting kan udah kesana Udah minta restu Minta doanya Minta Apanya ya Wejengannya Untuk cucunya Gitu-gitu sih Siapkan mental Banyak berdoa Ya kalau malam-malam Coba didengerin Ayat-ayat suci Gitu Jadi Biar kandungannya juga Dia kan bisa merasakan Bisa Dan bisa tenang Bisa lebih ready Gitu sih Menjadi orang tua Tentu saja merupakan Pengalaman baru Bagi Aurel Herman Syajan Atta Halilintar Yang kini sedang Dinanti-nanti Beragam persiapan Mulai dari Berbelanja keperluan Hingga menyiapkan Kamar anak yang Mewah dan megah pun Telah dilakukan oleh Aurel dan Atta Lantas Adakah harapan Dan doa dari Atta Untuk tumbuh kembang Sang buah hatinya itu Kelak? Ya Jadi aku pengen banget sih Jadi karena dengerin itu kan Kayaknya nanti Apalagi anakku cewek Pengen juga dia Dari kecil Udah bisa Hapal Al-Quran Alhamdulillah ya Karena kan Semakin Dekat kelahiran kan Pasti Kita semakin ini juga ya Semakin mendekatkan Ke pergerakan-pergerakan Yang positif gitu Karena Si bayi ini ngerasa kan Jadi ketika Dengerin orang-orang Baca Al-Quran Ketika dengerin Pengajian yang baik Dia akan tenang Yang namanya bumil ya Dimana aja Pelor ya Nempel molor Jadi Tapi dia seneng banget sih Hari ini juga Bisa ketemu sama anak-anak itu Dan Bisa bercengkrama Bisa Bisa tanya-tanya Bisa banyak belajar juga lah Dari mereka Seneng banget Dia malah Pengen ngadain Pengajian lah Sering-sering di rumah gitu Biar Dapetin Apa Ketenangan jiwa yang lebih baik lah Mungkin aja Bahkan gak harus 7 bulanan Tiap bulan aja kan bisa pengajian Tapi kapan gitu Untuk 7 bulan aja Wah belum tau 7 bulanannya kan masih Sebulanan lagi ya